Intro Oke, teman-teman selamat datang di kelas digital media authoring untuk semester gasal 2020-2021 Pada pertemuan pertama ini, terlebih dahulu kita akan mengenal Unity dulu ya mungkin ada yang belum pernah menggunakan kalau ada yang sudah mengambil game development 2 tentunya teman-teman sudah familiar tapi kali ini saya akan berasumsi teman-teman belum tahu dengan Unity sama sekali maka kita akan kenalan dulu bersama sebelum berikut-berikutnya kita akan menggunakan Unity untuk membuat sebuah aplikasi multimedia yang interaktif Oke, jadi Unity ini apa sih? dia sebetulnya adalah sebuah game engine biasanya dipakai untuk membuat game makanya di game development 2 kita menggunakan Unity tapi sebetulnya dia juga bisa dipakai untuk membuat aplikasi multimedia teman-teman bisa lihat nanti di situsnya Unity sendiri jadi bahwa ada aplikasi-aplikasi lain yang bukan game sifatnya misalkan film animasi, kemudian simulasi, dan seterusnya nah ini free, tapi ada syaratnya hanya kalau penghasilan kotor bulanan yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut kurang dari 100 ribu USD atau kita melakukan fundraising misalkan di Kickstarter, Indiegogo, dan lain-lainnya itu juga nilainya kurang dari 100 ribu USD harapannya teman-teman sudah install Unity kalau belum silakan download dulu di sini nanti yang teman-teman install itu sebetulnya namanya Unity Hub seperti ini saya akan buka sebentar Unity Hubnya nah inilah yang akan kita gunakan pertama kali ketika kita install Unity jadi yang di install adalah Unity Hub itu adalah pusat tempat kita membuat proyek baru membuka proyek yang sudah ada kalau mau belajar-belajar atau tanya ke komunitas bisa juga bahkan menginstall Unity versi yang baru sebagai contoh di sini saya punya dua instalasi Unity yang berbeda versi yang pertama adalah Unity 2021 versi agak baru yang paling baru 2020.1.1 tapi biasanya kalau cuma selisih 1, 2, atau bahkan 4 angka di belakang saya tidak upgrade karena itu biasanya cuma bug fixing saja cuma membetulkan error-error yang terjadi pada Unity Editor sementara itu di sebelahnya ini ada versi yang lebih lama 2019, 4, 4 ini ada tandanya LTS LTS ini maksudnya long term support dalam artian bahwa Unity 2019 ini sudah tidak lagi menerima fitur-fitur baru versi LTS itu hanya diperbarui untuk membetulkan bug yang terjadi saja kalau mau fitur yang lebih baru maka upgrade lah fitur upgrade lah ke Unity yang lebih baru angkanya mereka mengikuti biasanya ini pakai angka tahun nah balik lagi di halaman depan sendiri kalau teman-teman sudah pernah membuat project maka listnya akan muncul di sini kebetulan saya sudah punya beberapa kalau mau bikin project baru tinggal klik new saja ini klik new kalau ada lebih dari satu versi Unity kita bisa pilih sebetulnya mau buat dengan Unity versi berapa ya tapi kalau teman-teman hanya install satu versi saja maka langsung aja new nah pada layar ini pastikan bahwa template yang dipilih itu adalah 2D kemudian berikan nama project ini sekaligus menjadi nama aplikasi misalkan sederhana aja saya akan beri nama hello Unity location optional boleh dipindah boleh enggak saya akan pindah sebentar ya karena ini kelas DMA ya saya pindah ke sini kemudian tinggal klik create ya berikutnya akan muncul layar Unity seperti ini dia akan membuatkan template project kita ya membuat folder-folder yang diperlukan nambahin file dan seterusnya nah ini silakan ditunggu aja sampai selesai ya saya akan skip videonya sampai project saya selesai dibuat oke ini tampilan Unity saya ketika sudah selesai membuatkan project baru ya tapi mungkin tampilan Unity di teman-teman agak beda ya kalau pertama kali install kemungkinan besar tampilannya seperti ini ya tapi enggak masalah ini masalah preferensi aja ya saya akan jelaskan berbagai panel atau berbagai tab atau window lah ya yang ada di Unity terus nanti kalau sudah paham penggunaannya apa maka teman-teman nanti akan ngerti alasannya kenapa saya lebih prefer dengan layout yang seperti ini ya oke kita akan lihat satu persatu untuk masing-masing panel atau window atau tab ya saya akan sebut ini sebagai panel bisa terlihat disini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 kurang satu panel sebetulnya ya saya menyarankan teman-teman selalu tetap membuka panel-panel ini ya scene, game, project, hierarchy, inspector, dan console ya mari kita lihat satu persatu panel scene ini adalah tempat kita mendesain aplikasi ya kalau di game ini urusannya adalah mendesain sebuah level di Unity satu level itu disebut dengan satu scene ya kalau di kita boleh beranggapan bahwa satu layar itu adalah satu scene ya nah nanti apapun yang dilihat oleh sebuah kamera ini yang ada garis putihnya itu akan terlihat pada panel game panel berikutnya adalah panel hierarchy ini menunjukkan objek-objek apa saja yang sudah ada pada scene kita ya by default ketika kita membuat project baru sudah dibuatkan satu buah sample scene dengan satu buah objek yang namanya main camera ya objek di Unity disebut dengan game object ya jadi setelah ini kita akan menggunakan istilah game object nah kalau main camera ini saya klik saya pilih maka semua propertinya akan muncul di panel inspector ya jadi inspector ini menunjukkan berbagai macam pengaturan yang tersedia pada sebuah game object ya atau pada sebuah aset nanti panel berikutnya adalah panel project ini tempat kita melakukan manajemen aset ya aset disini bisa berupa gambar bisa berupa audio bisa berupa video kita akan lihat berbagai macam aset nanti ya setelah kita melakukan persiapan-persiapan berikutnya dan satu lagi sebuah panel yang sebaiknya tetap ada itu adalah sebentar saya cari dulu nah ini dia panel namanya panel console ya panel console ini menunjukkan segala macam error dan warning termasuk info yang mungkin muncul pada saat kita men-develop sebuah aplikasi di Unity sebagai contoh disini saya sudah punya warning tiba-tiba kalau warning dan info itu biasanya bisa teman-teman abaikan ya tidak masalah yang tidak boleh kita abaikan itu adalah yang error disini kebetulan tidak ada error sama sekali jadi saya bisa tenang untuk saat ini ya nah panel console biasanya saya letakkan bareng sama panel project bersebelahan gini ya harapannya sih pada proyek kita jarang ada errornya ya maka ini saya letakkan disini tidak terlalu sering di harus kita pantau nah itu adalah enam buah panel yang saya sarankan selalu ada pada Unity teman-teman ya nah untuk layout nanti sambil jalan aja kenapa saya pakai layout seperti ini ada alasannya panel scene dan panel game itu saya letakkan berdampingan tapi tidak berdampingan seperti proyek dan konsol ini ya maksudnya berdampingan terpisah kenapa? karena ketika saya meletakkan sebuah objek pada panel scene kadang-kadang saya kepingin tahu efeknya apa sih yang dilihat oleh kamera yang dilihat oleh kamera ini nantinya ya sama dengan yang dilihat oleh pengguna aplikasi kita nah supaya bisa melihat perubahannya secara langsung maka panel scene dan panel game ini saya pisahkan kemudian dibuat berdampingan seperti ini berikutnya panel hierarki project dan inspector ini saya letakkan berdekatan kenapa? ya karena seringnya kita akan melihat sebuah property dari sebuah objek seperti ini ya kalau layout yang default ya mungkin tidak masalah ya kita klik di sini kemudian fokus mata kita pindah ke inspector agak terlalu jauh sebetulnya nah nanti yang agak bermasalah adalah kadang-kadang kita harus drag and drop dari hierarki menuju ke inspector nah kalau hierarki dan inspectornya berjauhan kayak gini teman-teman bisa membayangkan wah drag and dropnya jauh ya kadang-kadang nanti drag and dropnya pas mouse-nya tempatnya tidak cukup tiba-tiba lepas di sini kita malah bikin kekacauan pada scene kadang-kadang kita harus drag and drop dari hierarki menuju project dan sebaliknya ya ini berdekatan sih tidak masalah kadang-kadang lagi kita harus drag and drop dari project ke inspector nah kalau tempatnya jauh seperti ini apalagi kalau resolusinya tinggi banget ya nah ini bisa menyebabkan kesalahan yang sama dan kita harus gerakkan mouse-nya agak jauh itu sebabnya saya lebih prefer layout yang seperti ini ya hierarki inspector dan project itu letaknya berdekatan oke sebentar ini konsol saya dihilangkan ya saya lupa nyimpan layout ini ya nanti sambil jalan teman-teman bisa merasakan sendiri susunan panel yang paling pas kalau sudah sudah nemu bisa disimpan ya di ujung kanan atas ini bisa diklik kemudian ada save layout ya saya akan simpan di my layout tetap supaya saya bisa mengganti-ganti layout dengan mudah nah seperti ini ya kalau teman-teman sekarang masih belum paham ini susunannya seperti ini kenapa dan apakah ini nyaman enggak masalah ya boleh tetap pakai default atau mau ngikutin seperti ini juga boleh ya enggak masalah oke ini sudah dijelaskan semua saran layout juga sudah maka berikutnya kita lihat berbagai tombol yang lain ya yang ada pada unity di sini tombol yang ada di kiri atas ini adalah tombol untuk memanipulasi game object ya ada banyak dimulai dari hand tool untuk menggeser menggeser scene-nya saja jadi contohnya seperti ini ya hanya menggeser kalau mau zoom in zoom out pakai scroll mouse bisa ya berikutnya ini move tool digunakan untuk menggeser sebuah game object ini adalah rotate merotasi ini adalah skill untuk skala membesarkan atau mengecilkan sebuah game object rack tool ini nanti biasanya hanya kita gunakan waktu membuat user interface ya sisanya bisa teman-teman abaikan dulu untuk saat ini ya bahkan nanti sepertinya sih untuk kita hanya pakai yang rack tool saja ya jadi ini biarkan dulu apa adanya kalau di unity teman-teman yang aktif bukan rack tool tidak masalah ya ini ada shortcutnya mulai dari paling kiri key W E R T dan Y ya jadi shortcutnya adalah QWERTY yang palingnya gampang berikutnya ada tombol yang di paling atas di tengah-tengah ini play untuk mencoba hasil dari rancangan kita ya dicoba sekarang belum terjadi apa-apa berikutnya ini untuk pause ya menghentikan simulasinya untuk sementara yang ini untuk maju satu frame berikutnya ya kita biasanya tidak akan pakai yang yang ini ya next frame ini jarang sekali dipakai ya kalau mau menghentikan play mode istilahnya tinggal di klik kembali tombol playnya ini atau shortcutnya adalah ctrl P ya saya rasa itu dulu yang perlu kita perhatikan pada user interface-nya unity ya sebelah kanan ini masih ada beberapa untuk sekarang abaikan dulu nah berikutnya kita akan melakukan manajemen aset ya tentunya pada aplikasi multimedia kita memerlukan berbagai jenis aset nah yang diterima oleh unity sebetulnya ada banyak ya sebagai contoh ada gambar ada audio ada video ada model 3D ada animasi ada font dan lain sebagainya untuk aset gambar jenis berkas gambar yang diterima oleh unity ada banyak BMP PNG JPEG JIF TIFF dan TGA Photoshop bisa unity juga menerima berkas PSD tapi nanti waktu diimport maka semua layer yang mungkin ada pada berkas Photoshop teman-teman itu akan di flatten jadi tinggal satu layer tapi jangan khawatir ini dilakukan secara internal oleh unity file aslinya itu tidak akan di kutate jadi aman sebetulnya nah kadang-kadang kalau teman-teman bekerja dengan gambar mungkin akan menemui gambar yang bentuknya seperti ini ada banyak gambar dijadikan jadi satu nah itu namanya adalah spreadsheet spreadsheet ini sebetulnya dipakai untuk game untuk mengelompokkan satu beberapa gambar menjadi satu kelompok sebagai contoh ini adalah aset yang sebetulnya digunakan untuk bikin bos ada komponen badannya ada komponen mata ada komponen mulut dan seterusnya nah itu dikelompokkan jadi satu untuk mempermudah manajemen aset bayangkan kalau ini satu file sendiri-sendiri jumlah file kita langsung ada banyak untuk bos ini saja kira-kira ada 10 gambar nah daripada memperbanyak jumlah file mending kita gabungkan jadi satu saja nah spreadsheet ini nantinya bisa kita potong satu per satu istilahnya di-slice yaitu untuk mengambil gambarnya secara individual contoh penerapannya untuk aplikasi multimedia nanti misalkan untuk user interface kalau teman-teman punya gambar tombol sendiri yang dibuat entah di photoshop atau di ilustrator mungkin ya setelah di-impor menjadi format gambar yang diterima oleh unity jadikan satu saja jadi tidak perlu ada file tombol ok tombol cancel tombol ya tombol tidak tidak perlu dibuat empat file yang berbeda jadikan satu saja ke depan nanti kita akan mencoba yang seperti ini jadi ada spreadsheet terus kita harus mengambil satu persatu komponennya caranya bagaimana itu nanti saja berikutnya untuk audio ini biasa dipakai untuk musik background musik maupun efek suara efek ketika sebuah tombol di klik efek ketika pengguna menjawab soal dengan benar ada hurray seperti itu nah itu termasuk efek suara atau sound efek nah untuk audio format yang diterima itu ada mp3 ada ogg ada waf ada if-if ada mod it s3m dan xm untuk video format yang diterima ini ada perbedaan sedikit tergantung versi unity nya ya tapi teman-teman tidak usah khawatir karena kita menggunakan unity yang baru maka ada jaminan bahwa format video yang diterima itu adalah mp4 move quicktime movie webm dan windows media video nah karena jumlah aset ini bisa membengkak dengan sangat cepat maka silakan dibiasakan untuk membuat folder untuk setiap aset folder yang kita perlukan nanti contohnya seperti ini kalau projectnya 3D biasanya kita kasih nama textures tekstur kalau proyek 2D biasanya namanya spread tapi untuk keperluan kita kasih nama images saja tidak masalah kemudian ada folder audio ada folder video ada font ada scenes nah scenes ini sudah otomatis dibuatkan oleh unity ketika kita membuat project baru yang lainnya kita harus buat sendiri caranya gimana tinggal klik kanan aja di tempat yang kosong di aset sini pastikan teman-teman lagi buka folder aset ini adalah folder root kemudian di kanan di tempat yang kosong tinggal klik kanan kemudian pilih create dan pilih folder tinggal diberi nama misalkan images lalu misalkan kadang-kadang ada juga yang suka bikin folder user interface sendiri ini boleh lalu ada yang membuat folder fonts ya nanti pekan depan kita akan belajar bagaimana caranya mengganti font lalu ada folder scripts ya kita akan membuat beberapa script ya mungkin bukan pada pertemuan ini tapi mulai pertemuan berikutnya ya lalu audio video dan lain-lain ya sementara cukup ini dulu deh nanti kalau kurang baru kita tambahin lagi ya nah untuk menambahkan aset caranya mudah sekali ya silakan pilih aset yang mau diimpor kemudian di drag dari file explorer dan tinggal di drop di panel project di unity saya akan beri contoh untuk mengimpor beberapa gambar ya nanti di google classroom akan ada satu sip-sipan isinya assets ya ini pinjem dari mata kuliah lain sebetulnya tidak masalah ada beberapa gambar seperti ini ya untuk sekarang kita belum tahu mana yang akan digunakan tapi katakanlah ini memang beberapa akan digunakan sudah tidak masalah ini diimpor dulu saja nanti kalau ternyata tidak dipakai bisa dihapus nah caranya seperti ini dipilih dulu berbagai aset yang mau diimpor kemudian di unity saya akan memastikan folder images sudah terbuka lalu saya tinggal drag dari explorer menuju ke unity di folder images yang sudah dibuka sebelumnya drop nah ditunggu sampai selesai kalau importnya berhasil maka kita akan mendapatkan berbagai macam gambar di sini jadi seperti itu caranya untuk menambahkan aset mudah sekali nah berikutnya kita akan mencoba berkenalan dengan user interface di sini bukan menjelaskan user interface unity lagi kita sudah mempelajari itu tapi di sini maksudnya kita akan membuatkan user interface yang sederhana kita akan mencoba membuat user interface yang sederhana di video yang berikutnya jadi jangan kemana-mana dulu tetap simak di sini kita akan lanjutkan membuat user interface yang sederhana terima kasih Sub indo by broth3rmax